Pada video kali ini akan dibahas tentang lanjutan di materi fungsi kontinu Kali ini khususnya kontinu seragam Kali ini akan dibahas mengenai fungsi lipcheats Sebelumnya, pada pembahasan kontinu seragam Kita adalah diberikan salah satu syarat cukup Agar suatu fungsi itu bisa dikatakan kontinu seragam Yaitu, domainnya tertutup dan terbatas Kalau domainnya tertutup dan terbatas Kemudian fungsinya kontinu Maka kita bisa katakan bahwa fungsi itu kontinu seragam Sebagai mana di teorema kekontinuan seragam Tapi diluat dari hal tersebut Tidak semua fungsi yang ini Kontinu seragam itu mesti tertutup terbatas Domainnya atau dengan kata lain Ada juga fungsi yang domainnya mungkin tidak tertutup terbatas Tapi dia tetap kontinu seragam Misalnya saya kasih contoh yang sederhana Sangat sederhana malah Misalnya kita diberikan fungsi F dari real ke real Dari sini saja Domain R nya kan ini tak terbatas jelas Tak terbatas Maka dia tidak memenuhi lagi teorema kekontinuan seragam Tapi Saya definisikan seperti ini Fx sama dengan Misalnya katakan dia Fx sama dengan 3x Fungsi ini dapat dibuktikan bahwa dia kontinu seragam Dengan definisi Tapi tentu Ini tidak memenuhi teorema kekontinuan seragam Namun untuk fungsi-fungsi macam ini Nanti kita akan perkenalkan suatu syarat lain Sebenarnya kita cuma mengulang Apa yang telah ditemukan oleh ini Si Rudolf Lipchitz Dia menemukan suatu hal lain Atau suatu syarat cukup lain Untuk menjamin suatu Kekontinuan seragam fungsi Jadi contohnya tadi yang ini Fungsi ini tentu secara teorema kekontinuan seragam itu tidak berlaku Yang domainnya harus tertutup terbatas Karena ini domainnya meskipun tertutup Tapi ini tidak terbatas Maka tidak bisa digunakan langsung Untuk menyimpulkan bahwa Fx ini kontinu seragam Tentu kalau dilihat secara Secara langsung fungsinya ini Jelas bahwa ini adalah fungsi yang kontinu seragam Bahkan mudah sekali dibuktikan Kontinu seragamnya Kan seperti ini Kita ambil saja Diambil saja Epsilon besar 0 Kemudian pilih Delta sama dengan Misalnya Mungkin epsilon per 3 cocok Sehingga Untuk setiap X,Y elemen real Kita peroleh Jika X kurang Y nya itu kurang dari delta Maka berlaku Ini Fx kurang fy Itu sama dengan 3 kali X kurang Y Ini kurang dari 3 delta Deltanya epsilon per 3 Berarti epsilon Nah dari sini langsung kelihatan bahwa dia kontinu seragam Bahkan buktinya sangat sederhana Seperti itu Namun ini Tidak dijamin oleh tadi Yang tertutup dan terbatas Nah sekarang kita coba perkenalkan dulu Apa itu fungsi dipcit Yang nantinya akan memperkenalkan kita Secara cukup lainnya Tentang Suatu fungsi dikatakan Kontinu seragam Nah kita lihat dulu definisinya Di sini Untuk definisinya Jadi Misalnya diberikan suatu Simpunan A Subsid dari real Dan diberikan juga Fungsi F Dari A ke real Jika terdapat Suatu konstanta K Besar 0 Sehingga Berlaku Mutlak dari F X kurang F U Lebih kecil Sama dengan K Dikali mutlak X kurang U Untuk setiap X, U Elemen A Maka kita katakan bahwa F ini adalah fungsi Lipchitz Atau memenuhi Syarat Lipchitz Pada Simpunan A Secara geometrisnya pun sendiri Lipchitz ini bisa dipandang Seperti ini Misalnya Kita punya Misalnya Fungsi ini F X nya itu X kuadrat Namun kita batasi Domainnya dari 0 sampai 3 Misalnya Atau 0 sampai 1 saja A 0 sampai 1 Berarti seperti ini kan Kurang lebih A Ini 0,1 Disini 1 Secara geometris Apa arti dari F X kurang A Lipchitz F Fungsi Lipchitz Kita bisa lihat disini Bahwa Lipchitz ini Bentuk ini Bisa ditulis Dalam bentuk lain Seperti ini K nya kan besar 0 Positif Selanjutnya Tentu disini Kita bicarakan Untuk X dan U Yang tidak sama Selanjutnya Ini kalau kita lihat Bentuknya ini Mirip dengan Rumus Gradien Gradien Maka kita bisa katakan Bentuk Lipchitz ini Menyatakan bahwa Gradien dari Segmen kurva Segmen garis Segmen garis Maksudnya dari 0,1 Ini misalnya contohnya Dari 0,1 Gradien disini Itu tidak pernah Lebih dari Tidak pernah lebih dari Suatu bilangan positif K Jadi nanti ini kan ada Bentuk Lipchitz nya Nanti kita lihat Jadi dia tidak pernah Lebih dari K Katakanlah misalnya ini Kalau kita lihat Lipchitz nya Coba kita cek Jadi secara geometris Kita bisa katakan bahwa Ini Ini K nya Didapat K nya Sama dengan 2 Maka kita bisa katakan bahwa Gradien dari Garis singgung Gradien dari garis singgung Oh bukan Gradien dari garis Segmen garis Garis yang menghubungkan titik Koordinat titik yang Apsisnya X dan Apsisnya U itu Tidak pernah Lebih dari 2 Jadi misalnya disini Kita ambil 2 titik Misalnya katakan Langsung 0 dengan 1 Maka gradient Segmen garis ini Tidak mungkin Lebih dari 2 Bahkan kita bisa Lihat gradient nya Ini kan 1 Kalau dihitung Selanjutnya Kita ganti Misalnya segmen garisnya Katakanlah disini Misalnya disini Berapa ya Misalnya disini 1 per 2 Katakan disini 1 per 2 Kita cek disini 1 per 2 Berarti disini Nanti dapatnya 1 per 4 Kan kuadrat Maka gradient ini Yang hijau ini Gradien nya berapa Kalau disitu 1 1 per 2 Berarti Gradien nya 1 kurang 1 per 4 Per 1 kurang 1 per 2 Hasil nya 3 per 4 Per 1 per 2 Atau 6 per 4 6 per 4 Itu 3 per 2 Sepertinya Seperti itu ya 4 ya 3 per 2 Nah gradient nya Ini 3 per 2 Ini 3 per 2 Ini tadi 1 Tentu ini Tidak lebih dari 2 Jadi Kita ambil Sebarang 2 titik Disini Kemudian kita Bentuk segmen Garisnya Yang menghubungkan Kedua titik Tersebut Pasti tidak Pernah lebih dari 2 Itulah Interpretasi Geometris Dari Definisi Fungsi Lipchitz Yang diberikan Jadi kita bisa Membatasi Gradien segmen Garis Di sebarang 2 titik Pada kurva Nah Seperti itu Selanjutnya Kita lihat Teorema pertama Yang membahas Tentang Kekontinuan Seragam Untuk suatu Fungsi Yang merupakan Fungsi Lipchitz Diberikan Suatu Fungsi F dari A ke R Kemudian Jika F ini Adalah fungsi Lipchitz Maka kita Katakan F ini adalah Fungsi yang Kontinu seragam Pada A A buktinya Bisa Mudah kita Lihat Jika F ini Fungsi Lipchitz Maka Menurut definisi Fungsi Lipchitz Pasti Adakah Adakah Bilangan positif Sehingga berlaku Yang ini Sehingga berlaku ini Fx Kurang Fu Ini Kecil Sama dengan K X Kurang U Untuk setiap X dan U Elemen Domain A Kemudian Akibatnya Kalau kita mau uji Ke Kontinu seragam Kita langsung saja Ambil Sebarang Epsilon Besar 0 Yang ini Kemudian Kita pilih Deltanya Epsilon Per K Ini bisa dilakukan Karena K nya positif Epsilon Positif Maka Epsilon Per K Juga Tetap Positif Sehingga Untuk Sebarang X U Elemen A Dengan Sifat Mutlak Atau Jarak S dan U Kurang Derta Maka Diperoleh Menurut Dipcits Fx Kurang Fu Kecil K 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 X X Kurang U Ini Kurang Derta Sedangkan Deltanya Epsilon Per 3 Maka Kita Bisa Ganti X Kurang U Dengan Ini Seperti Itu Maka X Epsilon Jadi Terbukti Bahwa F itu Kontinus Seragam Pada A Sehingga Kita Sudah Punya Dua Hal Paling Tidak Yang Menjadi Serat Cukup Untuk Mengatakan Suatu Fungsi Seragam Pada Domain A Yang Pertama Domain A Harus Tertutup Dan Terbatas Dan F Continue Yang Kedua Kita Punya F Continue Dan Kita Punya F Itu Dia Lipchitz Fungsi Lipchitz Seperti Itu Oh Ya Untuk Lipchitz Cukup Lipchitz Saja Karena Fungsi Lipchitz Itu Pasti Langsung Dia Continue Ya Pasti Langsung Continue Kalau Dia Lipchitz Kita Coba Lihat Contoh Pertama Yang Ini Jika Fx Sama Dengan S Kwadrat Fx Sama X Kwadrat Domain Nya 0, B Dengan B Itu Positif Maka Kita Punya Fx Kurang F U Sama Dengan X Tambah U Ini Kita Ubah Saja X Kwadrat Kurang U Kwadrat Seperti Tadi X Kwadrat Kurang U Kwadrat Dapatkan X Tambah U Kali X Kurang U Lebih Kecil Sama Dengan Tinggal Dilihat Ini Yang Ini Kita Bisa Lihat X Tambah U Pasti Kecil Sama Dengan Mutlak X Tambah Mutlak U Sedangkan Batas Atasnya Mutlak X Itu B Mutlak U Juga B Maka Disini Dapat 2B Berarti K Adalah 2B Berarti Dia Lipchid Seperti Itu Sedangkan Perlu Dilihat Bahwa Kalau Domainnya Itu 0 Ketah Hingga Ini Atau Domainnya Adalah Bilangan Real Non Negatif Maka Kita Bisa Katakan Dia Tidak Memenuhi Syarat Lipchid Atau Dia Bukan Fungsi Lipchid Karena Tidak Bisa Kita Temukan Batasnya Ini Kalau Dia Domainnya Non Negatif Contoh Yang Kedua Misalnya Kita Kita Melihat Disini Contoh Kedua Bahwa Tidak Semua Fungsi Yang Kontinu Seragam Itu Adalah Fungsi Lipchid Jadi Ada Juga Fungsi Yang Kontinu Seragam Yang Tidak Lipchid Artinya Ini Converse Tidak Berlaku Tidak Berlaku Tidak 545 Misalnya Kita Punya GX Sama Dengan Akar X Kemudian X Disini Pada Domain I 0,2 Karena G Continue Saya Kira G Continue Cukup Jelas Pada I Maka Kita Katakan Dia Continue Seragam Jelas Jadi Ini Continue Seragam Karena G Ini G G Apa Ya G Tertutup Terbatas Makanya Jadi Continue Seragam Domain G Tetutup Terbatas 0,2 Selanjutnya Dengan Teorema Ini Kekontinuan Seragam Selanjutnya G Sudah Kita Perlihat Kontinu Seragam Selanjutnya Kalau kita Perhatikan Kita Tidak Mampu Menemukan K Yang Lebih Besar Dari 0 Sehingga G X Kurang Atau Sama Dengan K X K Mutlak X Untuk Setiap X Element I Sekarang Kita Coba Periksa Cara Melihatnya Seperti Ini Misalnya Kita Ambil X Tidak 0 Kita Periksa G X Kurang G 0 Karena Lipchid Bentuknya Seperti Ini Selanjutnya Kita Tulis Ini Sama Dengan Mutlak Akar X Kurang Akar 0 Atau Akar X Kurang 0 Atau Kadang Ditulis Akar X Saja Ini Sama Dengan Tentu Ini Sama Dengan X Per Akar X Ya Sehingga Kita Tulis Seperti Ini Seper Akar X Kali X Kurang 0 Sekarang Mampukah Kita Menemukan Suatu Bilangan K Yang Seperti Ini Dimana K Positif Tentu Ini Hal Yang Menjadi Sulit Mengapa Karena X Itu Elemen 0 2 0 2 Jika Dia Elemen 0 2 Berarti 0 X X Kecil Sekali Kalau X Kecil Sekali Maka X Yang Kecil Sekali Mengibatkan X Sepert Akar X Itu Besar Sekali Nilainya Bahkan Kalau Kita Limitkan Dia Kalau Kita Bicarakan Limit Nanti Limitnya Ketak Hingga Gini Jadi Kalau Dilimitkan X Menuju 0 Dari Sepert Akar X Ini Hasilnya Kita Ambil Limit Kanannya Saja Karena Domainnya Positif Ini Kan Hasilnya Tak Hingga Maka K Ini Tidak Mungkin Ditemukan Itu Alasannya Makanya Tidak Semua Fungsi Yang Kontinus Seragam Itu Lipchitz Buktinya Yang Ini Terbatas Pasti Kontinus Seragam Kemudian Kita Lihat Contoh Yang Lain Disini Contoh Yang Ketiga Ini Konsep Kekontinuan Seragam Atau Teorema Kontinus Seragam Dan Teorema 545 Terkait Dengan Fungsi Lipchitz Yang Pasti Kontinus Seragam Itu Bisa Dikombinasikan Untuk Menentukan Suatu Fungsi Itu Fungsi Kontinu Seragam Fungsinya Disini Adalah Ini GX Didefinisikan Sebagai Akar X Pada Domain Non-negatif Atau Ini 0 Hingga Bagaimana Caranya Cukup Kita Ambil Pisahkan Domainnya Menjadi Domain I Itu 0 2 Kemudian Kita Ambil Lagi Domain Yang Lain Katakanlah Domain J Disini Itu Kita Bisa Mulai Dari Satu Bisa Mulai Dari Dua Juga Satu Ke Hingga Maka Gabungannya Ini Kan Pasti Real Real Yang Ini Kalau Digabung Pasti Dapat Ini Gabungannya Maka Kita Lihat G Pasti Kontinu Seragam Kontinu Seragam Pada I Mengapa Kita Gunakan Teorema Teorema Kekontinuan Kekontinuan Seragam Yaitu G nya Kontinu Kemudian I nya Tertutup Terbatas Maka Jelas G Kontinu Seragam Pada I Yang Kedua G Juga Kontinu Seragam Seragam Pada J Mengapa Kita Gunakan Lipchitz Ternyata GX Dikurang GU Itu kan Sama dengan Akar X Kurang Akar U Ini Kalau diubah Bisa ditulis Menjadi Seper Akar X Tambah Akar U Mutlak Disini X Kurang U Mutlak Juga Seperti Itu Nah Kemudian Kita Lihat Nilai Terbesar Dari Sepert Akar X Tambah Akar U Ini kan Ketika Akar X Diambil Satu Akar U Juga Diambil Satu Tidak Ada Lagi Yang Lebih Besar Karena Kalau Diambil 2 Menjadi Lebih Kecil Nilainya 4 Misalnya Berarti Jadinya Sepert 4 Sepert 4 Kalau Misalnya X 4 U 4 Berarti Sepert 2 Tambah Sepert 2 1 Jadinya 1 Sedangkan Kalau Kita Ambil Misalnya Sebentar Kalau Disini Sepert Berapa Sepert 4 Misalnya Berarti Jadinya Sepert 2 Dan Sepert 2 Tambah Berarti 1 Jadinya 1 Kalau Kita Lihat Sebentar Tidak Boleh Sepert 4 Karena J Ini Perlu Diingat J Dari 1 Ke Tak Hingga Berarti Disini Kalau Diambil X 4 Berarti 2 Tambah 2 Jadinya Sepert 4 Menjadi Lebih Besar 9 Dengan 9 Menjadi Sepert 6 Menjadi Lebih Besar Yang Paling Kecil Tentunya Ketika X 1 Dan 1 Maka Ini Paling Kecil Nya 1 2 Kali X Kurang U Maka K Nya Adalah 1 2 Ini Besar Dari 0 Berarti Dia Lipchitz Ada Menggunakan G Pasti Kontinus Ragam Pada J Sama Dengan 1 Hingga Begitu Juga Di I Maka Kita Katakan G Kontinus Ragam Pada Domain Real Non Negatif Seperti Itu